Halo bosku selamat datang di channel alur cerita Dong Hua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi. Yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Dong Hua Ancient Supremacy. Oh iya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1766 Alam 3 Kehidupan 2 Menurut Saint Elder, ukuran danau ini terkait dengan kultifasinya. Semakin rendah kultifasinya, semakin luas danau tersebut. Jika seorang manusia ditarik ke dalam botol ini, tetesan darah ilahi ini akan tampak seperti samudera tak terbatas bagi mereka, dan mereka tidak akan bisa menyeberangi samudera bahkan jika mereka menghabiskan waktu seumur hidup. Dia akan memurnikan darah dewa untuk mengembangkan seni menembus langit naga biru. Seni menembus langit naga biru adalah teknik pemurnian tubuh yang mendalam yang sulit untuk dikembangkan. Jika Lin Yun ingin menggabungkannya dengan fisik suci naga biru, itu akan jauh lebih kompleks dari apapun. Kakak tidak menjelaskannya, dan dia hanya mengatakan bahwa aku harus mengembangkan seni menembus langit naga biru dengan sempurna. Tapi kenyataannya jauh lebih merepotkan, dan aku harus mencobanya untuk memahami fisik ilahi naga biru apapun yang terjadi. Ekspresi tekat muncul di wajah Lin Yun. Ki dipenuhi dengan harapan yang tak terbatas. Fisik ilahi naga biru adalah sebuah legenda, dan tidak ada yang memilikinya sebelumnya. Itu adalah jalan yang belum pernah dicapai oleh siapapun. Bahkan jika dia hanya mencapai penguasaan yang lebih rendah dari fisik ilahi naga biru, itu akan memberinya fisik yang tidak berbeda dari fisik ilahi yang kuat dalam sejarah atau bahkan lebih kuat. Tapi mencapai fisik ilahi naga biru itu menantang dan hanya mungkin dengan pertemuan khusus. Ini setara dengan menggabungkan dua fisik suci menjadi satu. Dia sudah memiliki pertemuan spesialnya, tulang naga biru, darah ilahi naga biru, dan bahkan bimbingan raja naga biru. Tapi meski begitu, masih belum diketahui apakah dia bisa memahami fisik ilahi naga biru. Di dalam sekte suantian domain tandus kuno, Kincang memejamkan mata, berdiri di atas danau dengan pedang suci hitam di tangannya. Dia teringat pertarungannya dengan Lin Yun di laut layu yang dalam. Tiba-tiba, dia membuka matanya, dan tatapannya menjadi tajam. Saat dia bergerak, dia menghilang dan muncul kembali beberapa ratus kaki jauhnya. Ketika dia menoleh ke belakang, bayangan yang dia tinggalkan bergerak, berubah menjadi penampilan Lin Yun dengan pedang pemakaman bunga di tangannya. Saat Lin Yun melayang ke langit, dia mengeksekusi gunung biru di balik awan dan bintang zamrut dari pedang awan 13 yang cepat berlalu. Setiap serangan itu menakutkan, dan pedangnya adalah satu-satunya sumber cahaya di dunia ini. Tapi Kincang tetap tenang saat dia menekan kultifasinya dan mengayunkan pedangnya ke alam empirean. Bulan surgawi yang lebih rendah. Sebuah bulan muncul yang menghalangi sinar pedang Lin Yun. Bulan membumbung tinggi ke langit, memaksa Lin Yun untuk mundur. Awan sekejap bukanlah kehendakku, dan 10 ribu tahun dengan jentikan jari. Kincang memasang ekspresi serius dan menarik nafas dalam-dalam sebelum cahaya keemasan yang menyilaukan meledak dari tubuhnya. Matahari dan bulan universal. Kincang mengeksekusi matahari surgawi yang lebih rendah dan bulan surgawi yang lebih rendah. Ketika matahari dan bulan menyatu, mereka membentuk diagram Yin Yang. Ketika diagram itu terbuka, matahari dan bulan muncul dari sana dengan meteorit yang seperti ribuan bintang menghiasi mereka. Ketika dia mengayunkan pedangnya, dia berhasil memblokir pedang Lin Yun dan bahkan menghancurkan bayangan Lin Yun. Meski begitu, noda darah masih tertinggal di wajahnya, dengan beberapa helai rambutnya yang rontok. Zugei King Yun tiba-tiba muncul dan memegang sehelai rambut di tangannya. Sambil menyimpan pedangnya, Kincang bertanya, Kakak senior, bagaimana pedang saya ini? Tapi Zugei King Yun menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak terlalu bagus. Teknik pedang ini digunakan oleh Lin Yun ketika dia berada di alam empirean, dan kamu masih belum bisa mematahkannya. Jika tidak ada kejutan, saya khawatir teknik pedangnya saat ini bukanlah sesuatu yang bisa Anda hadapi secara langsung. Zugei King Yun adalah murid kebanggaan Tian Suan Zi dan dikenal tak terkalahkan di bawah alam suci. Namun gelar ini menjadi kosong ketika Jian Jing Tian mencapai alam dektrit samsara. Apakah perbedaan di antara kita begitu besar? Jika itu masalahnya, saya akan kalah jika saya bertanding dengannya dalam ilmu pedang. Kincang sedikit kecewa. Sejak dia kembali dari kekaisaran naga ilahi, kondisi mental dan kultifasinya telah mengalami transformasi yang drastis. Dia jauh lebih kuat dari sebelumnya, tapi dia masih tidak bisa bertarung dengan Lin Yun dalam hal pedang dao saja. Yah, untungnya aku tidak lagi berlatih pedang. Tangan kincang memancarkan ketajaman yang menakutkan, jauh melebihi senjata tajam apapun, dan dia mematahkan pedang suci hitam menjadi dua. Melihat ini, Zugei King Yun terkejut, dan memverifikasi, fisik suci naga emas. Apakah Anda yakin ingin mengambil jalan untuk menjadi orang suci melalui fisik Anda? Jalan ini tidak akan mudah. Fisik suci naga emas hanyalah permulaan. Dalam hal pedang dao, aku tidak akan bisa melampaui bunga pemakaman Lin Yun seumur hidupku, dan aku tidak akan bisa menonjol selama dia ada. Kincang dengan acuh tak acuh menjawab. Kakak senior, mengapa Anda datang mencari saya? Saya baru saja menerima kabar bahwa juara tahun ini di Nirvana Banquet adalah seseorang bernama Lin Xiao. Dia muncul entah dari mana dan bahkan mengalahkan keturunan dari salah satu dari sepuluh klan musik. Dia bahkan membuat pohon tiga nyawa mekar. Sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh siapapun selama seribu tahun terakhir. Kata Zugei King Yun. Dia sangat mengesankan. Dao musiknya tidak bisa diremehkan, tapi apa hubungannya dengan saya? Kata Kincang, kehilangan minat. Bagaimana jika dia memiliki tubuh suci tubuh naga biru dan bahkan menggenggam niat pedang kubah semu surgawi? Zugei King Yun berkata perlahan. Ekspresi Kincang membeku saat mendengar itu. Dia mulai bergumam, itu tidak mungkin. Musik Dao bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam satu hari. Bagaimana mungkin Lin Yun bisa menjadi yang pertama di Nirvana Banquet dan mengalahkan semua jenius Dao musik di dunia? Belum lagi dia masih berani muncul di depan umum. Bukankah seharusnya dia bersembunyi? Saya juga berpikir tidak mungkin dia akan muncul secara terbuka. Identitasnya diverifikasi oleh cermin asal surgawi dari pavilion wewangian surgawi, tapi kita harus berhati-hati tentang hal ini. Baru-baru ini, laut suci domain surgawi tidak tenang, dan ada banyak keributan di laut kosong kura-kura hitam. Ada banyak ahli alam nadi naga, dan bahkan jika Lin Xiao bukan Lin Yun, Anda bisa pergi ke sana untuk bersenang-senang. Zugei King Yun menghela nafas. Aku tidak akan pergi ke sana. Tidak ada artinya dalam peringkat nadi naga. Kin Chang menggelengkan kepalanya. Jika dia masih yang pertama di peringkat Empyrean dan belum dikalahkan oleh Lin Yun, dia mungkin akan meraih gelar sebagai yang pertama di tiga peringkat. Tapi tidak perlu lagi untuk itu sekarang. Aku ingin mengasingkan diri untuk mencapai alam dektrit samsara. Rekor naga biru adalah medan pertarungan saya. Kin Chang berkata dengan tegas. Pencurian tidak pernah baik, coba lihat. Tapi bagaimana jika dia adalah Lin Yun? Zugei King Yun bertanya. Mendengar itu, Kin Chang terdiam dan tidak bisa menjawab. Sambil menghela nafas, Zugei King Yun berkata, kamu masih takut pada Lin Yun di dalam hatimu, dan kamu tidak tahan kalah darinya lagi. Dengan kondisi mental Anda saat ini, tidak ada gunanya bahkan jika Anda mencapai alam dektrit samsara. Dia menghilang setelah selesai, meninggalkan Kin Chang sendirian untuk merenung. Setelah bagian yang sakit digosok dengan garam, wajah Kin Chang muram. Melambaikan tangannya, pecahan pedang suci yang dia hancurkan terbang ke telapak tangannya, dan seluruh tangannya berubah menjadi emas. Dia terus meremas-remas pecahan itu sampai hancur menjadi bubuk. Ekspresi wajahnya terus berubah, menjadi terdistorsi dan mengerikan. Setelah pecahan itu hancur menjadi debu dan tertiup angin, ekspresi Kin Chang akhirnya menjadi tenang. N. Bab 1767 Fisik Suci Naga Ganda Di dalam botol harta karun teratai di dalam alam tiga nyawa, seseorang duduk di atas lautan darah dengan kaki bersilang. Dia diselimuti oleh cahaya biru, dan tujuh pulsa naga berada di belakangnya. Langit dipenuhi dengan badai petir, dan darah biru ilahi tak henti-hentinya mengalir ke dalam nadi naganya. Setiap pulsa naganya telah mencapai ketinggian 4.000 kaki, ditempa oleh Divine Azure Blood. Mereka seperti gunung yang tak tergoyahkan yang memancarkan tekanan yang mengerikan. Tanpa dia sadari, Lin Yun telah tinggal di dalam botol selama setengah tahun sekarang. Dalam waktu enam bulan, dia telah memurnikan kurang dari sepersepuluh dari Divine Azure Blood. Meskipun tidak ada terobosan dalam kultifasinya, panjang pulsa naganya mencapai ketinggian yang luar biasa. Bagaimanapun, pulsa naga bisa ditempa hanya setelah mencapai alam denyut naga pulsa ke-9, mengumpulkan kekuatan mereka sebelum mencapai alam dekrit samsara. Tetapi di bawah bantuan darah Azure ilahi, pulsa naga Lin Yun tumbuh hingga 4.000 kaki. Bukan karena dia tidak ingin membuat terobosan dalam kultifasinya, tapi dia tidak bisa menjalani kesengsaraannya di sini. Alam tiga kehidupan adalah ruang terisolasi yang berbeda dari alam rahasia lainnya. Alam rahasia ini benar-benar terisolasi dari alam kunlun, dan bahkan aliran waktu pun berbeda di sini. Tidak ada energi spiritual di sini, bahkan tidak ada konsep langit dan bumi. Dengan demikian, tidak ada kesengsaraan yang bisa turun di sini, yang berarti Lin Yun tidak dapat membuat terobosan dalam kultifasinya bahkan jika dia menginginkannya. Tetapi bahkan jika dia tidak bisa membuat terobosan dalam kultifasinya, dia masih bisa membiarkan pulsa naganya tumbuh. Dia juga membuat terobosan dalam seni menembus langit naga biru di sini, mencapai tahap ketiga. Namun terlepas dari terobosan dalam teknik pemurnian tubuhnya, jumlah rune naga ungu keemasan tidak bertambah, tetapi variasi rune naga baru muncul. Dia sekarang memiliki rune naga biru giyok yang melambangkan naga biru dan rune naga ungu keemasan yang melambangkan naga biru, jadi 100 ribu rune naga seharusnya menjadi batasnya. Seiring berjalannya waktu, 3 tahun berlalu ketika dia akhirnya membuka kembali matanya. Masih ada 2 per 3 dari Divine Azure Blood yang tersisa, dan pulsa naganya tumbuh hingga 9 ribu kaki. Fisiknya telah mencapai batas, dan dia tidak bisa lagi memurnikan Divine Azure Blood. Menurut spekulasi Lin Yun, dia hanya bisa terus memurnikannya setelah mencapai alam dektrit samsara. Dengan sekejap, dia meninggalkan ruang di dalam botol harta karun teratai. Ketika dia melambaikan tangannya, botol itu kembali ke tangannya, dan dia memasang gabusnya kembali. Tampak puas, Lin Yun mengangkat kepalanya dan memperhatikan bahwa kekosongan hitam di tepinya perlahan-lahan menghilang. Sementara kekosongan itu menghilang, itu direduksi menjadi partikel yang semakin menghilang. Itu pasti partikel ruang waktu. Lin Yun bergumam pada dirinya sendiri. Ruang waktu adalah bagaimana alam tiga nyawa terbentuk dan bagaimana pohon tiga nyawa memproyeksikan masa lalu, sekarang, dan masa depan. Ngomong-ngomong, dia belum menanyakan apa yang dilihat Yuewei darinya. Dia sebenarnya cukup penasaran karena jika dia memiliki masa lalu, apakah itu Lin Yun di bumi atau Lin Yun di alam Suanhuang? Dia dengan cepat mengingat kembali pikirannya, perlahan-lahan melepas pakaian atasnya, dan mengedarkan seni menembus langit naga biru. Dua rune naga yang berbeda muncul di tubuhnya, yang satu berwarna biru, dan yang lainnya berwarna ungu keemasan, dan jumlah kedua rune naga itu mencapai 100 ribu. Rune naga keemasan ungu memancarkan aura yang mendominasi dan ganas, sedangkan rune naga biru giyok tampak seperti batu giyok, tanpa celah dan memancarkan aura yang mulia. Selama 3 tahun 6 bulan terakhir, dia memurnikan sepertiga dari Divine Azure Blood. Selain bantuan dari tulang naga biru, seni menembus langit naga biru miliknya mencapai tahap ke-9. Sebenarnya, dia sekarang memiliki fisik suci naga ganda, yang terdiri dari fisik suci naga biru, yang memberinya kemampuan untuk memanipulasi badai petir, dan fisik suci naga biru, yang memberinya kendali atas hidup dan mati. Naga biru melambangkan kekuatan hidup, tetapi karena dia mengembangkan sutra pedang langit ilahi, dia memiliki karakteristik kematian dalam bentuk pengikisan kehidupan. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa naga biru mengendalikan kehidupan dan kematian. Meskipun tidak berlebihan, hal itu telah terbentuk sekarang. Mungkin aku juga akan bisa menangkap Dao Nirwana suatu hari nanti. Lin Yun bergumam pada dirinya sendiri. Pedang suci Ziyuan menggenggam Dao Nirwana, itulah sebabnya dia bisa membunuh dewa saat berada di alam suci. Hidup dan mati adalah bentuk Nirwana, dan dia bertanya-tanya apakah ini adalah kesempatan baginya. Kemudian lagi, dia hanya memikirkannya. Dao Nirwana adalah Dao tertinggi, dan tidak sesederhana hidup dan mati. Hidup dan mati adalah Nirwana, ruang dan waktu adalah Nirwana, dan perubahan empat musim juga merupakan bagian dari Nirwana. Tapi masih terlalu dini baginya untuk memikirkannya sekarang. Mengingat kembali pikirannya, Rune naga berwarna ungu keemasan dan biru giyok memadat sebelum mereka berpisah. Tidak lama kemudian, dua naga terbang keluar dari tubuhnya. Yang satu adalah naga biru, dan yang lainnya adalah naga biru. Naga biru memiliki kilatan petir di bola matanya, sedangkan naga biru terlihat seperti batu giyok biru yang memancarkan aura yang mulia. Daripada menyebut naga biru sebagai naga dewa, ia tampak seperti makhluk abadi di antara para naga karena temperamennya yang seperti batu giyok, dan pancaran ilahi di dalam bola matanya semakin menakutkan. Ketika kedua naga itu terbang, mereka dengan akrab mendekati Lin Yun. Di mana Lin Yun tersenyum dan membelai kepala mereka. Dia kemudian melompat ke langit dan mendarat di punggung naga biru sebelum melayang di sekitar angkasa ini. Naga biru mengikuti di belakang, dan kedua naga itu menari-nari di dalam ruang ini, mengisi setiap inci dengan aura naga yang agung. Aura naga itu begitu besar sehingga bisa meledakkan tempat ini kapan saja. Ketika Lin Yun sudah cukup bersenang-senang, dia mengingat kedua naga itu kembali ke dalam tubuhnya, dan pupil matanya sangat gembira. Dia sekarang memiliki fisik suci naga ganda dan selangkah lebih dekat dengan fisik suci naga biru. Kemudian lagi, itu adalah proses panjang yang membutuhkan kesempatan, jadi dia tidak bisa terlalu cemas tentang hal itu. Karena alam tiga nyawa masih bisa bertahan, Lin Yun memutuskan untuk berlatih seni pedang naga biru. Teknik pedang ini memiliki 10 pedang, dan tujuh pedang pertama mewakili setiap bagian dari naga biru, dimanifestasikan dengan sinar pedang sebelum memungkinkannya untuk menggunakan pedangnya seperti naga. Tiga pedang terakhir adalah serangan pamungkas, dan satu pedang lebih ganas dari pedang sebelumnya. Seni pedang naga biru membutuhkan tingkat pemahaman yang tinggi, tapi tidak sekuat seni pedang kunang-kunang ilahi. Dengan bakatnya dalam pedang dao, dia bisa dengan mudah memahami itu. Selain darah suci naga biru dan memurnikan begitu banyak darah biru ilahi, dia juga memahami kedalaman naga biru. Jadi melatih teknik pedang ini jauh lebih mudah daripada pedang sembilan tanpa beban. Ini mungkin sederhana untuk dikembangkan, tapi kekuatannya tidak lemah sama sekali. Selain kedalaman naga biru, itu bahkan lebih kuat dari pedang sembilan pedang bebas dalam beberapa aspek. Bentuk pedang pertama bernama cakar naga biru. Saat sosoknya berubah, pedang yang diayunkannya seperti cakar dengan awan bergemuruh saat cakar itu diselimuti badai petir. Setiap tebasan pedangnya disertai dengan badai petir yang menusuk, bergema di antara langit dan bumi, yang meningkatkan aura naga birunya. Bentuk pedang kedua bernama azure dragon tile, dan sinar pedang yang dilepaskan oleh pedang pemakaman bunga akan berubah menjadi ekor naga yang panjangnya beberapa puluh kaki. Di jalur badai petir yang megah, bahkan ruang angkasa menjadi terdistorsi. Bentuk pedang ketiga bernama sisik naga biru. Ketika dia naik ke langit, sisik naga menjadi terukir dengan tanda suci, seperti belati tajam yang menghujani seperti badai yang padat. Bentuk pedang keempat bernama azure dragon body. Teknik pedang ini berfokus pada pertahanan. Ketika Lin Yun mengayunkan pedangnya ke bawah, seekor naga besar melingkar di sekelilingnya, melindunginya seperti kastil yang tidak bisa ditembus. Bentuk pedang kelima bernama azure dragon head. Dia akan berubah menjadi seberkas cahaya yang menusuk, dan dia bahkan bisa menembus gunung. Bentuk pedang keenam bernama mata naga biru. Mengayunkan pedang pemakaman bunga, sinar pedangnya bersinar seperti mata naga biru, membuatnya terlalu menyilaukan untuk dilihat oleh siapapun. Bentuk pedang ketujuh bernama tanduk naga biru, dan ini adalah serangan paling tajam. Pedang itu seperti tanduk naga, dan sinar pedang bahkan bisa menembus pertahanan baju besi suci dan binatang iblis. Bentuk pedang kedelapan bernama sembilan badai surgawi. Ini adalah serangan pamungkas dari seni pedang naga biru dengan melepaskan tornado yang kuat dengan ayunan pedang, menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi dan sepenuhnya melepaskan kekuatan destruktif angin. Bentuk pedang kesembilan bernama thunder spike. Pedang ini dapat memanggil petir dari sembilan langit dengan pedang, mengumpulkan semua petir dalam radius 100 ribu mil sebelum terbentuk menjadi sembilan petir pada pedang. Pedang ini sangat menakutkan, lebih menakutkan daripada sembilan badai langit. Bentuk pedang terakhir dinamai badai petir universal, melepaskan kekuatan puncak badai petir dengan memadukan angin dan petir secara sempurna. Pedang ini lahir dari naga biru dan melampaui naga biru, dan pedang ini sangat dekat dengan dao. Lin Yun membawa tujuh bentuk pedang pertama ke tahap perwujudan hanya dalam tiga hari. Tidak butuh waktu lama dengan bentuk pedang ketujuh dan kedelapan. Tapi untuk bentuk pedang terakhir, dia tidak bisa sepenuhnya menguasainya di dalam alam tiga nyawa. Lin Yun secara kasar mengetahui kedalaman yang terkandung di dalamnya, tapi tempat ini terisolasi dari alam kunlun. Tanpa konsep langit dan bumi, dia tidak bisa memahami azure dragon dao di sini. Sulit untuk membuat karya besar ketika dicuri dari. Mari kita lihat lagi setelah aku keluar. Lin Yun menyimpan pedang pemakaman bunga. Ketika dia melihat sekeliling, wilayah ini berkurang banyak. Melihat kecepatan ini, alam tiga nyawa akan lenyap dalam enam bulan lagi. Dia tidak membuang waktu dan duduk dengan menyilangkan kaki untuk menstabilkan kultivasinya. Ketika dia membuka kembali matanya, enam bulan telah berlalu. Ketika alam tiga kehidupan menghilang, Lin Yun menemukan dirinya berada di halaman tempat dia berada sebelumnya. Ketika dia menyapu pandangannya, dia melihat Mu Sueling, yang sedang bermain-main dengan payung matahari bulan naga biru, dan dia menatapnya dengan ekspresi terkejut yang aneh. Dia bertanya, Sudah berapa lama kamu di sana? Sudah berapa lama waktu berlalu di dunia luar? Mereka mengajukan pertanyaan mereka pada saat yang bersamaan. Lin Yun berhenti sejenak sebelum dia tersenyum, Tetua suci, kau duluan. Sudah tujuh hari di dunia luar. Mu Sueling menjawab, Ini berarti empat tahun yang dia habiskan di alam tiga nyawa hanya tujuh hari di dunia luar. Alam tiga nyawa benar-benar misterius. Ketika Mu Sueling tahu bahwa empat tahun telah berlalu, dia tidak tampak agak gembira, tetapi berkata, Jika saya tahu itu akan begitu lama, saya seharusnya tidak membiarkan Anda menggunakan buah tiga nyawa. Apa maksudmu? Lin Yun bertanya dengan heran. Waktu terpendek untuk buah tiga nyawa adalah satu tahun, dan yang terpanjang adalah sepuluh tahun. Untuk tinggal di alam tiga nyawa selama empat tahun, keberuntungannya tidak terlalu buruk. Mu Sueling menjelaskan, Sudahkah Anda mempertimbangkan betapa menakutkannya kesengsaraan Anda dengan pulsa naga sepanjang sembilan ribu kaki? Sembilan ribu kaki. Denyut nagamu mungkin akan mencapai sepuluh ribu kaki pada saat kamu mencapai alam denyut naga kedelapan. Lin Yun terkejut ketika mendengar itu karena dia tidak benar-benar memikirkannya. Tidak apa-apa jika kamu hanya tinggal di sana selama setahun. Katamu Sueling. Tapi bahkan tulang naga biru Anda mungkin tidak bisa menyelamatkan Anda sekarang. Setelah merenung sejenak, Lin Yun tersenyum masam, Ini masalah. Aku akan memikirkannya saat waktunya tiba. Paling tidak, tinggal empat tahun lebih baik daripada satu tahun. Kamu cukup optimis. Aku butuh waktu dengan payung matahari bulan naga biru. Aku harus kembali ke pavilion wewangian surgawi untuk mencari bantuan dari kepala pavilion. Apakah Anda akan kembali dengan saya? Mu Sueling bertanya. Aku harus menemui Mei Zihua dulu. Jadi saya akan mempercayakan payung matahari bulan naga biru kepada tetua suci. Kata Lin Yun. N. Bab 1768 Kelompok Teh Dao Beladiri. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Mu Sueling, Lin Yun meninggalkan pulau pavilion Nirwana Surgawi. Sebelum pergi, dia merenung sejenak sebelum kembali dengan fisik divine Azure Overlord dan mempercayakan seseorang untuk mengembalikannya pada Jiang Ying Tian. Ketika master pavilion-pavilion Nirwana Surgawi melihat batu giyok itu tergelincir, dia mengerutkan alisnya dan bingung. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, ini adalah fisik penguasa Azure Ilahi, dan dia benar-benar menolaknya. Bagaimana dia akan melawan mereka yang berasal dari cabang garis keturunan naga biru lainnya? Dia tidak bisa menyelidiki apa yang dipikirkan Lin Yun. Mungkin hanya ayahnya yang bisa. Dia hanya berharap keputusan ayahnya benar. Empat tahun telah berlalu di dalam alam tiga nyawa, tapi hanya tujuh hari di dunia luar. Selama tujuh hari terakhir, berita tentang Lin Yun yang menjadi yang pertama dalam perjamuan Nirwana dan mengalahkan Mei Zihua, serta keributan tentang samudera kosong kura-kura hitam dan kelompok teh Dao Beladiri, menyebar ke seluruh kota domain surgawi. Saat berjalan di jalanan, Lin Yun bisa mendengar sesuatu yang berhubungan dengannya dari waktu ke waktu. Dia juga terkejut karena dia tidak menyangka menjadi yang pertama di perjamuan Nirwana akan menyebabkan keributan yang begitu besar. Menjadi terlalu terkenal sekarang bukanlah hal yang baik untuknya, tetapi mereka lebih banyak membahas tentang kelompok teh Marsial Dao sebagai gantinya. Buah tiga nyawa yang disuruh Shane Elder untuk dikonsumsi diperkirakan satu tahun, tapi dia melakukan kesalahan, dan dia tinggal di alam tiga nyawa selama empat tahun. Berdasarkan tren ini, buah tiga nyawa yang tersisa seharusnya bisa memberinya waktu sepuluh tahun. Jika dia mengalami situasi yang sama di masa depan, itu akan lebih mudah untuk ditangani, dan dia tidak akan ditempatkan dalam situasi seperti sekarang. Dia mungkin mendapat manfaat yang signifikan dari alam tiga nyawa, tapi dia juga dalam masalah pada saat yang sama. Shane Elder bisa melihat kultivasinya dengan sekilas, yang membuatnya berhati-hati. Jadi, dia segera menggunakan transformasi kura-kura ilahi untuk menyembunyikan auranya ketika dia meninggalkan pulau. Tiba-tiba, sebuah melodi yang familiar bergema, berisi segumpal kesedihan. Melodi kesedihan itu menular, jadi Lin Yun mengikuti melodi itu. Dia awalnya berencana untuk mengunjungi An Liu Yan, di pavilion bintang surgawi, untuk mencari tahu lokasi Mei Zi Hua. Tapi dia tidak perlu melakukan itu sekarang, dia hanya perlu mengikuti melodi. Setengah batang dupa kemudian, dia melihat Mei Zi Hua memainkan erhu di pinggir jalan. Jika dia memiliki mangkuk di depannya, dia akan menyentuh esensi erhu. Dia layak dengan itu, dan kerumunan orang mengelilinginya. Lin Yun bersikap rendah hati dan menemukan sudut untuk duduk. Ketika Mei Zi Hua selesai dengan lagunya, butuh waktu lama bagi kerumunan orang untuk bubar. Setelah Mei Zi Hua menyimpan erhu, dia sangat senang ketika melihat keberadaan Lin Yun saat mengangkat kepalanya. Saat Lin Yun bangkit dan berjalan mendekat, dia berkata, sepertinya saya tidak perlu mengajari Anda cara memainkannya sekarang. Tujuh hari telah berlalu, dan bahkan seekor babi pun akan mengetahui sesuatu. Belum lagi aku Mei Zi Hua. Mei Zi Hua tampak bangga, menyerahkan erhu kepada Lin Yun. Dia berkata, alat musik yang hebat. Jika ini bukan milik tetua suci, aku benar-benar ingin membelinya dari tanganmu. Kamu takut pada Saint Elder? Lin Yun dengan santai bertanya saat dia menerima erhu. Dia menyadari sebelumnya bahwa rasa hormat Mei Zi Hua pada musu Eling jauh melebihi rasa hormatnya pada kepala pavilion-pavilion Nirwana Surgawi. Mei Zi Hua sempat terkejut dengan pertanyaan Lin Yun sebelum dia tersenyum, ayo pergi dan minum. Penginapan badai petir adalah penginapan terbesar di distrik burung Vermilion kota domain Surgawi. Itu memiliki sembilan lantai. Setiap tingkat lebih luas dari sebuah rumah besar, dan bisa menampung banyak orang. Murid dan keturunan dari latar belakang bergengsi juga sering mengunjungi tempat ini. Pengeluaran di setiap lantai akan meningkat dari lantai pertama hingga lantai sembilan, pengeluaran di setiap lantai akan meningkat, dan mereka yang berada di lantai sembilan bahkan membutuhkan identitas yang bergengsi, seseorang seperti Mei Zi Hua secara alami dibawa ke lantai sembilan. Mereka melihat beberapa pemuda memberikan pidato besar ketika mereka mencapai lantai sembilan. Saya mendengar fenomena lain muncul di Laut Void Kura-Kura Hitam. Sebuah pilar hitam membumbung tinggi ke langit dan menghancurkan lapisan ketiga surga. Selalu ada rumor bahwa warisan Kura-Kura Hitam dapat ditemukan di Laut Void Kura-Kura Hitam. Dilihat dari keributan yang terjadi saat ini, warisan itu mungkin benar-benar muncul. Kelompok teh Marsial Dao secara kebetulan akan diadakan ketika ada keributan di Laut Void Kura-Kura Hitam. Sepuluh besar di peringkat Nadi Naga akan berada di sana. Kelompok teh sebelumnya tidak ada gunanya karena Jian Jing Tian selalu menduduki peringkat pertama di peringkat Nadi Naga, dengan semua orang ditekan olehnya. Tapi kelompok teh kali ini akan berbeda. Itu benar. Jian Jing Tian telah meninggalkan alam Nadi Naga setelah sekian lama, jadi inilah saatnya juara baru peringkat Nadi Naga diputuskan. Lin Yun dan Mei Zi Hua secara alami mendengar percakapan mereka sambil duduk di dekat jendela. Lin Yun bertanya, kelompok teh Marsial Dao. Dia telah mendengar tentang hal itu di sepanjang jalan tapi tidak terlalu terganggu. Tapi dia tidak pernah menyangka itu akan menjadi topik yang begitu populer. Ini adalah acara yang saya sebutkan sebelumnya. Empat tuan muda dari kota domain surgawi akan bergiliran mengadakan kelompok teh Dao Beladiri. Itu diadakan setiap dua tahun sekali dan kali ini akan diadakan oleh penguasa Gunung Musim Gugur. Mei Zi Hua tersenyum. Empat tuan muda dari kota domain surgawi adalah Tuan Tepi Angin, Tuan Guru Salju, Tuan Gunung Musim Gugur, dan Tuan Embun Beku Biru. Mereka masing-masing memiliki gelar dan status kebangsawanan yang diberikan oleh Kekaisaran Naga Suci. Ini adalah perlakuan yang hanya bisa diterima oleh para jenius yang luar biasa, dan klan mereka juga menerima gelar dari Kekaisaran Naga Suci. Pada tingkat tertentu, empat klan bergelar kota domain surgawi mewakili Kekaisaran Naga Suci. Lin Yun bertemu dengan Win Edge Lord sebelumnya, dan pertemuan mereka tidak memiliki akhir yang menyenangkan. Penguasa Tepi Angin sangat kuat, dan secara praktis tidak mungkin bagi Lin Yun untuk mengalahkannya dengan cara biasa ketika dia berada di alam Denyut Naga Pulsa kelima. Adapun tiga orang lainnya dari empat tuan muda, mereka mungkin juga tidak akan lebih lemah. Karena diadakan setiap dua tahun sekali, apa bedanya tahun ini? Lin Yun bertanya dengan lembut. Orang-orang itu sudah menjelaskannya. Ini adalah pertemuan di mana semua orang bertarung untuk mendapatkan peringkat di peringkat Nadi Naga. Tapi semua orang hanya bisa mendapat peringkat di bawah Jian Jing Tian, tidak peduli bagaimana mereka bertarung di masa lalu, dan tidak ada yang cukup bodoh untuk menantang Jian Jing Tian di sekte pedang awan sekilas. Inilah sebabnya mengapa kelompok Te Daobela diri sebelumnya tidak ada gunanya. Mei Zihua tersenyum. Pertama di peringkat Nadi Naga. Bukankah itu akan berada di peringkat Nadi Naga? Mengapa mereka harus bersaing di kelompok Teh Marsial Dao? Lin Yun bertanya. Sambil meletakkan cangkirnya, Mei Zihua berkata, peringkat denyut Nadi Naga hanyalah peringkat kasar, dan tidak ada yang akan diyakinkan tanpa pertarungan yang nyata. Di masa lalu, Jian Jing Tian secara terbuka dikenal sebagai yang pertama di peringkat Nadi Naga. Tapi dia meninggalkan alam Nadi Naga sekarang. Jadi, tidak hanya empat tuan muda kota domain surgawi yang ingin mendapatkan yang pertama di peringkat denyut Nadi Naga, para jenius dari enam tanah suci juga ingin mendapatkannya. Belum lagi Jian Jing Tian menempa namanya melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan bukan hanya berdasarkan peringkat. Jadi sepuluh besar di peringkat Nadi Naga sedang menunggu kesempatan untuk menjadi terkenal melalui pertarungan, sama seperti bagaimana Jian Jing Tian memantapkan posisinya di peringkat Nadi Naga saat itu. Mei Zihua berhenti sejenak sebelum dia melanjutkan, ini adalah sebuah kesempatan. Karena keributan Laut Void Kura Kura Hitam, sepuluh besar di peringkat denyut Nadi Naga ada di sini. Tapi mereka tidak bisa pergi ke Laut Void Kura Kura Hitam karena bahaya untuk saat ini, yang membuat kelompok teh dao bela diri ini lebih menarik. Lin Yun mendengarkan dan hanya merasa bahwa pengalaman kakak laki-lakinya adalah sebuah legenda. Setelah meninggalkan sekte Pedang Fu Yun, Lin Yun sesekali mendengar legenda tentang kakak laki-lakinya di Kehancuran Timur. Bahkan seseorang seperti Tetua Suci telah mendengar tentang reputasi kakak laki-lakinya. Tapi kelompok teh marsial dao kali ini juga berhubungan dengan kakak seniornya. Kelompok teh marsial dao ini tidak akan ada gunanya jika kakak laki-lakinya masih berada di alam Nadi Naga. Sebagai adik laki-laki, dia sedikit kurang jika dibandingkan dengan kakak laki-lakinya. Mei Zi Hua tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Yun. Karena dia tidak berbicara, Mei Zi Hua mengira Lin Yun tidak terlalu terganggu. Dia tersenyum, ada apa? Apakah kamu tidak tertarik dengan peringkat Nadi Naga? Kultivasi Anda mungkin kurang sekarang, tetapi ketika semua orang di peringkat saat ini membuat terobosan ke alam Dekrit Samsara, Anda akan memiliki peluang bagus untuk bersaing untuk menjadi yang pertama di peringkat Denyut Nadi Naga. Apa keuntungan menjadi yang pertama di peringkat Nadi Naga? Lin Yun bertanya. Dia juga mendapatkan peringkat pertama di peringkat Inti Empirean dan Elysium. Selain meningkatkan kultivasinya secara signifikan, dia belum melihat manfaat lain. Jadi dia secara alami tidak terlalu tertarik padanya. Peringkat Naga Pulse dapat dianggap sebagai versi yang lebih lemah dari rekor Naga Biru, dan mereka yang memiliki nama mereka di atasnya akan diberkati dengan keberuntungan. Keberuntungan tidak terlihat, tapi semua orang tahu bahwa itu benar-benar ada. Mei Zi Hua tersenyum. Mereka yang berada di 10 besar peringkat Denyut Nadi Naga akan diberkati dengan keberuntungan besar. Peringkat Empirean, Elysium Core, dan Dragon Pulse. Semakin tinggi peringkatnya, semakin kuat keberuntungan yang akan diterima seseorang, dan ini selalu terjadi sejak zaman kuno. Lin Yun merenungkan apa yang dikatakan Mei Zi Hua dan tahu bahwa apa yang dikatakan Mei Zi Hua benar. Mari kita tidak membicarakan orang lain dan menggunakan pemakaman bunga sebagai contoh. Menurutmu mengapa dia bisa menjadi terkenal di medan perang tandus kuno dan mengguncang seluruh kehancuran timur? Selain bakat dan kerja kerasnya, sulit untuk mengatakan itu tidak terkait dengan menjadi yang pertama di peringkat inti Empirean dan Elysium. Baca versi terbaru dari novel ini dan novel terjemahan menakjubkan lainnya dari sumber aslinya di. Lin Yun tidak bisa menahan perasaan sedikit gugup ketika Mei Zi Hua berbicara tentang dia, dan dia meneguk anggur di cangkirnya untuk menyembunyikan kegelisahannya. Lebih jauh lagi, siapa yang tidak ingin menjadi yang pertama meskipun tidak ada. Semua orang di era naga ilahi bertujuan untuk menjadi seperti naga, dan siapa yang mau menjadi yang kedua. Mei Zi Hua berkata dengan penuh semangat, dan dia tidak memperhatikan reaksi aneh Lin Yun. Sulit membayangkan kata-kata ini datang darimu. Lin Yun berkata dengan terkejut. Sambil tersenyum, Mei Zi Hua menjawab, itu karena kamu tidak memahamiku dengan baik. Ngomong-ngomong, apakah kamu melihat slip giyok yang kuberikan padamu? Slip giyok apa? Lin Yun tercengang sejenak sebelum dia mengetahui apa yang dikatakan Mei Zi Hua. Seharusnya itu adalah slip giyok yang memiliki teknik jari Mei Zi Hua yang terekam di dalamnya, bersama dengan pemahamannya tentang musik Dao. Lin Yun belum sempat melihatnya. Dia menghabiskan sebagian besar dari 4 tahun itu untuk memurnikan divine azure blood dan waktu yang tersisa untuk berlatih ilmu pedang. Jadi dia secara alami lupa tentang potongan batu giyok yang diberikan oleh Mei Zi Hua. Tapi melihat ekspresi Mei Zi Hua yang sungguh-sungguh, Lin Yun merasa malu untuk mengatakan yang sebenarnya dan menjawab, saya melakukannya. Bagaimana? Mata Mei Zi Hua bersinar cerah dengan antisipasi. Saya hanya bisa mengatakan bahwa Anda pantas menyandang gelar Anda sebagai tangan suci. Lin Yun menjawab, Mei Zi Hua sangat gembira ketika mendengar apa yang dikatakan Lin Yun, dan dia tersenyum, tidak apa-apa. Itu hanya berisi beberapa wawasan saya, dan itu tidak signifikan. Mengetahui bahwa dia akan mengungkapkan dirinya sendiri jika dia berbicara terlalu banyak tentang hal itu, Lin Yun dengan cepat mengubah topik, kamu belum memberitahuku mengapa kamu begitu takut pada penatua suci. Tentang itu. Mei Zi Hua melihat sekeliling, dan dia berkata, ini bukan tempat untuk membicarakannya. Aku akan mengirimkan suaraku kepadamu. Saat dia berbicara, bibirnya bergerak, dan suaranya langsung ditransmisikan ke telinga Lin Yun. Jika spekulasi saya benar, catatan naga biru ada di tangannya. Tentu saja, ini hanya spekulasi. Masalah ini sangat penting, dan Mei Zi Hua tidak berani mengoceh tentang hal itu, meskipun hanya spekulasi. Melalui transmisi suaranya, hanya Lin Yun yang bisa mendengarnya. Ini benar-benar tidak terduga, dan Lin Yun tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di matanya. Catatan naga biru adalah artefak ilahi tertinggi dari kekaisaran naga ilahi, namun itu ada di tangan tetua suci. Ini mungkin hanya tebakan dari Mei Zi Hua, tapi dikombinasikan dengan informasi yang didapat Lin Yun sejauh ini, itu pasti benar. Saat itu, beberapa sosok muncul di lantai sembilan penginapan badai petir. Tepat ketika Lin Yun hendak berbicara, dia tertegun saat melihat orang yang memimpin kelompok, Ye Zi Ling. Selain itu, orang-orang di sekelilingnya adalah teman-temannya dari Sekte Pedang dan sesama murid yang mengalami hidup dan mati bersama di Padang Tandus Kuno. Lin Yun hampir kehilangan kendali atas emosinya dan ingin bersatu kembali dengan mereka sebelum menanyakan keadaan gurunya, ketua Sekte, dan semua orang. Ini mengejutkan Mei Zi Hua, dan dia perlahan-lahan menoleh ke arah tatapan Lin Yun. N. Bab 1769 Romansa di bawah Sinar Bulan Ketika Mei Zi Hua berbalik, tatapannya tertuju pada Ye Zi Ling. Matanya berbinar ketika dia melihat sosoknya yang tinggi dan kakinya yang panjang. Dia memiliki temperamen yang unik, glamor dengan sedikit kepahlawanan, dan temperamen semacam ini menarik bagi semua orang. Saat mereka muncul, Lin Yun, Mei Zi Hua, dan semua orang di lantai sembilan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya. Sungguh cantik. Tidak heran mengapa kamu terpana. Mei Zi Hua menarik kembali pandangannya dan menatap Lin Yun sambil tersenyum. Karena dia tidak repot-repot menyembunyikan suaranya, secara alami didengar oleh Ye Zi Ling, yang berada 100 meter jauhnya, dan ada sedikit ketidaksenangan di dalam pupil matanya. Guru Chen, kepala murid dari puncak Scarlet Firmament, berbisik di telinganya. Dia sepertinya telah mengenali identitas Mei Zi Hua dan memberi tahu Ye Zi Ling tentang hal itu. Ye Zi Ling mengangguk sebelum mengabaikannya. Tetapi ketika dia hendak memalingkan muka, dia melihat orang lain duduk bersama Mei Zi Hua. Orang itu menutupi wajahnya dengan cangkir anggur dan lengan baju, sehingga tidak mungkin untuk melihat wajahnya. Setelah kelompok sekte pedang ditinggalkan di meja lain di dekat jendela, Lin Yun perlahan-lahan menurunkan cangkirnya. Transformasi kura-kura ilahi miliknya sudah berada pada tahap perwujudan. Penyamarannya jauh lebih sempurna dari sebelumnya, dan bahkan tatapannya pun berubah. Bahkan jika dia bertemu dengan Tian Suan Zi sekarang, pihak lain tidak akan bisa melihat melalui penyamarannya, tetapi Lin Yun baru tersadar setelah mendengar apa yang dikatakan Mei Zi Hua. Dia tahu ini bukan waktu yang tepat bagi mereka untuk bersatu kembali, dan dia tidak ingin menimbulkan masalah bagi mereka. Dia dengan kasar melirik ke arah kelompok sekte pedang. Selain Ye Zi Ling, ada banyak teman lama di sekitar. Ada Zhao Yan yang fanatik pedang, Gong Sun Yan dari puncak Sen Xiao, kepala murid Guru Wo Chen, Mu Suekin, Ye King Suan, dan Ji Suk Suan. Semua jenius generasi muda dari sekte pedang praktis ada di sini. Dia juga terkejut bahwa Ye Zi Ling memimpin kelompok ini, tetapi tampaknya masuk akal ketika dia memikirkannya lagi. Selama ujian saat itu, dengan fisik pedang naga ilahi, bakat Ye Zi Ling adalah yang terkuat selain Lin Yun. Dia memiliki pedang suci naga putih dan bahkan menyempurnakan asal-usul suci kuno di medan perang tandus kuno. Dengan demikian, kekuatannya telah mengalami transformasi yang drastis. Tapi apa yang mereka lakukan di sini? Saudara Lin, sepertinya Anda adalah orang yang sama seperti saya. Apakah Anda menolak sembilan pelayan saya karena Yue Weiwei ada di samping Anda? Anda dapat segera memberi tahu saya, dan saya dapat mengirim sembilan pelayan nanti. Anda juga tidak perlu khawatir tentang mereka karena mereka semua masih perawan. Mei Zi Hua tersenyum ketika dia menyadari Lin Yun masih menatap ke arah Ye Zi Ling. Menarik kembali tatapannya, Lin Yun berkata, Hentikan. Mereka bisa mendengarnya dari jarak ini. Saudara Lin, kamu tidak perlu mencoba bersandiwara. Kecantikan wanita itu tidak ada bandingannya dan dia memiliki temperamen yang langka. Jadi wajar jika ada pria yang tertarik padanya. Mei Zi Hua tersenyum. Mereka berasal dari Sekte Pedang. Kata Lin Yun. Mei Zi Hua tertegun sejenak setelah mendengar itu sebelum dia berkata, Tidak heran mengapa orang itu terlihat begitu akrab. Jadi dia adalah murid utama dari Sekte Pedang, Guru Wo Chen. Kau tahu tentang dia? Kami pernah bertemu sebelumnya, kurasa. Mei Zi Hua menjawab. Mereka seharusnya ada di sini untuk kelompok teh Marsial Dao. Kelompok teh Marsial Dao. Lin Yun bertanya. Ada apa? Apa menurutmu mereka tidak memenuhi syarat? Sekte Pedang adalah sekte terkuat dengan pedang di domain tandus kuno. Setelah medan perang tandus kuno, Sekte Suantian kehilangan seluruh generasi jenius yang jenius. Jadi orang-orang dari Sekte Pedang ini adalah kelompok ahli alam nadi naga terkuat di domain tandus kuno. Wajar jika penguasa gunung musim gugur mengundang mereka ke kelompok teh Dao Beladiri ini. Mei Zi Hua tersenyum. Kelompok teh Dao Beladiri tidak hanya untuk bersaing untuk peringkat pertama, tetapi juga tempat di mana para kultifator alam nadi naga berinteraksi. Semua orang jenius terkenal di kehancuran timur akan diundang, dan itu akan lebih megah daripada perjamuan nirwana. Mei Zi Hua sama sekali tidak menyembunyikan penghinaannya terhadap perjamuan nirwana. Lin Yun akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Bagaimanapun, akan ada peningkatan jika ada interaksi antar kultifator. Sekte Pedang mendapatkan banyak keuntungan di medan perang tandus kuno, dan kekuatan mereka saat ini jauh melampaui generasi muda domain tandus kuno saat ini. Hanya dengan obat mujarab suci saja, siapa yang tahu berapa banyak yang mereka kumpulkan. Belum lagi Lin Yun juga meninggalkan pedang dewa neter ke Sekte Pedang, dan mereka semua adalah murid suci. Mereka praktis tak terkalahkan di antara mereka yang berasal dari generasi yang sama di domain tandus kuno. Jadi tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak datang ke kelompok teh dao bela diri yang diadakan oleh empat tuan muda. Pengalaman ini dapat memperluas wawasan seseorang, dan seseorang juga dapat bersaing dengan sesama jenius untuk meningkatkan diri. Jika dia masih di Sekte Pedang, dia akan berada di antara mereka, bukan? Memikirkan hal itu, Lin Yun tidak bisa menahan perasaan sedih. Mereka kuat di antara mereka yang lebih muda tapi tidak memiliki pemimpin. Jika pemakaman bunga masih ada, aku khawatir bahkan para jenius di tanah suci tidak akan berani meremehkan mereka. Mei Zihua berkata, Tapi generasi emas ini akan membutuhkan puluhan tahun hingga berabad-abad untuk bangkit. Mereka lahir di era yang tidak tepat waktu. Apa maksudmu? Lin Yun bertanya, mengangkat cangkir anggurnya. Sambil tersenyum, Mei Zihua menjawab, Kamu tidak mengetahuinya. Siapa di kehancuran timur yang tidak tahu bahwa pendekar pedang berseri jatuh ke dalam perangkap Tian Suan Zi untuk menyelamatkan pemakaman bunga Lin Yun. Dia tidak memiliki banyak umur yang tersisa, jadi menurutmu apakah sekte pedang bisa terus ada jika dia pergi? Sudut bibir Lin Yun bergerak-gerak, tapi Mei Zihua tidak menyadarinya. Melihat ke arah kelompok sekte pedang, dia berkata, Ayo pergi. Karena aku pernah bertemu dengan ketua murid mereka sebelumnya, aku akan membawamu untuk berkenalan dengan nona itu. Tidak tertarik. Lin Yun bangkit dan pergi. Sepertinya aku hanya bisa pergi sendiri, kalau begitu. Mei Zihua tersenyum. Tapi begitu dia berbalik, Lin Yun meraih bagian belakang kerah bajunya dan menariknya. Dengan dingin menatap Mei Zihua, dia berkata, Aku akan mengebiri kamu jika kamu berani mengejarnya. Mei Zihua langsung bisa merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya, dan dia tersenyum, Baiklah. Saya mengerti apa yang Anda maksud sekarang. Jika ada yang berani mengejarnya, aku akan membantumu mengebiri mereka. Kata-katanya membuat Lin Yun tidak bisa berkata-kata, dan dia mendorong Mei Zihua ke belakang. Melihat sosok Lin Yun yang pergi, Mei Zihua mengangkat cangkir anggurnya dan tersenyum, sepertinya orang itu punya cerita. Lin Xiao, aku ingin tahu apakah itu nama aslimu. Setelah Lin Yun meninggalkan penginapan badai petir, dia tidak bisa menahan perasaan gelisah dan berbalik untuk melihat ke penginapan. Tapi ketika dia berbalik, tatapannya secara kebetulan bertemu dengan tatapan Ye Zihling. Ketika keduanya saling memandang, Lin Yun tertegun, dan kenangan mulai melintas di benaknya. Ketika kenangan itu melintas di benaknya, sebuah senyuman tidak bisa menahan diri untuk tidak mengembang di bibirnya. Ye Zihling begitu pantang menyerah saat itu, dan dia sekarang memiliki kemiripan dengan ayahnya. Hal ini membuat Lin Yun merasa bersyukur, mengetahui usahanya di medan perang tandus kuno membuahkan hasil. Dengan ini aku bersumpah bahwa suatu hari nanti, Sekte Pedang akan kembali menjadi tanah suci 8.000 tahun pemerintahan dengan lingkaran cahaya kami yang menyelimuti 90.000 mil. Selama bulan masih ada, Sekte Pedang tidak akan pernah mati. Sambil tersenyum, Lin Yun berbalik dan menuju ke pavilion wewangian surgawi. Senyuman Lin Yun ditangkap oleh Ye Zihling, membuatnya merasa bingung. Adik perempuan, apa yang kamu lihat? Mu Suekin dengan rasa ingin tahu bertanya. Aku melihat seseorang. Dia adalah orang yang sepertinya duduk di seberang Mei Zihua sebelumnya. Ye Zihling menjawab. Mei Zihua adalah orang yang menyendiri, eksentrik, dan sombong. Dia mengabaikan semua yang ada di matanya, jadi menurutku seseorang yang bisa duduk bersamanya bukanlah orang yang baik. Kata Mu Suekin. Menganggupkan kepalanya, Ye Zihling tidak lagi mengatakan apa-apa lagi. Bahkan setelah dia kembali ke pavilion wewangian surgawi, Lin Yun mengalami kesulitan untuk menenangkan dirinya sendiri. Mengambil nafas dalam-dalam, dia duduk dengan menyilangkan kakinya dan mulai berlatih fisik Dewa Naga Ganda. Saat dia mengedarkan fisik suci naga biru, kekuatan hidup yang tak terbatas meluap di dalam tubuhnya. Mengedarkan tubuh suci tubuh naga biru, dia juga bisa merasakan vitalitasnya mendidih. Tanpa menyadarinya, kedua naga itu berkumpul di belakangnya, dan aura naga yang dia lepaskan sangat menakutkan. Ketika dia akhirnya tenang, dia menghembuskan nafas. Setelah meninggalkan kediamannya, Lin Yun datang ke puncak gunung bersalju dan melihat Yueweiwei duduk di dalam badai salju. Dia bertelanjang kaki, dan matanya sedikit tertutup dengan cahaya bulan yang bersinar dari langit, membuatnya terlihat seperti peri yang tenang dan damai. Mengambil badai petir zidar, dia memainkan lagu gaun ni chang. Yueweiwei membuka matanya dan tersenyum manis sebelum dia melayang ke langit dan mulai menari. Dia seperti peri yang menari di danau saat dia membawakan tarian sembilan langit mendalam. Satu lagu kemudian, pita di sekitar Yueweiwei seperti ombak merah, dan dia meluncur melalui pita sebelum tiba di samping Lin Yun. Kakak Lin, apakah ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu? Yueweiwei tersenyum lembut sambil mengedipkan matanya. Lin Yun tahu dia tidak bisa menyembunyikan apapun darinya, dia juga tidak berpikir untuk melakukannya. Jadi dia berbagi dengan Yueweiwei tentang apa yang terjadi hari ini dan pertemuannya dengan pihak Sekte Pedang. Kakak Lin, lihat, apa ini? Yueweiwei tersenyum. Undangan. Lin Yun meletakkan badai petir zidar ke samping dan menerima undangan Yueweiwei. Itu adalah undangan ke kelompok teh dao bela diri. Dia sedikit terkejut, tapi menganggupkan kepalanya segera setelah itu. Sebagai peri mendalam dari paviliun wewangian surgawi, wajar jika Yueweiwei diundang ke kelompok teh dao bela diri. Jadi terlepas dari apakah dia akan muncul, penguasa gunung musim gugur akan mengirim undangan. Kakak Lin akan pergi ke Sekte Dao Surgawi, dan saya tertarik dengan kelompok teh dao bela diri ini. Awalnya, saya tidak berencana untuk pergi. Tapi karena sesama murid kakak Lin telah datang, mari kita pergi bersama. Yueweiwei tersenyum. Tapi Lin Yun melihat undangan itu dan berpikir keras. Ini karena kelompok teh marsial dao bukanlah bagian dari rencananya, dan dia tidak terlalu tertarik saat pertama kali mendengarnya dari Mei Ziua. Tapi setelah melihat kelompok Sekte Pedang, dia tidak bisa lagi menenangkan hatinya. Dia tidak bisa pergi begitu saja dan meninggalkan mereka. Tapi bagaimana dia harus menghadapi mereka jika dia pergi? Kakak Lin, saya tahu Anda hanya ingin tahu situasi terkini dengan Sekte Pedang. Jadi mari kita pergi bersama. Yueweiwei berkata dengan lembut dan memegang tangan Lin Yun. Dia tahu Lin Yun akan ragu-ragu karena dia tidak bisa melupakan mereka dan akan membawa masalah bagi mereka jika dia tidak berhati-hati. Yueweiwei akan berdiri di sisimu apapun yang terjadi. Kami telah menyepakati hal ini di bawah pohon tiga nyawa. Yueweiwei menatap Lin Yun dengan sedikit tekat di dalam pupil matanya. Ayo kita pergi, kata Lin Yun. Setelah mengatakan itu, dia merasa rileks, dan hatinya yang gelisah menjadi tenang. Baru saat itulah dia menyadari bahwa dia telah memutuskan di dalam hatinya. Melihat ini, Yueweiwei menghela nafas lega. Dia mengatakan sesuatu yang menyenangkan untuk mengalihkan perhatian Lin Yun dari kekhawatirannya. Kakak Lin, apa yang kamu lihat di bawah pohon tiga nyawa saat itu? Aku melihat banyak hal dan akhirnya melihat pedang yang ada di sampingmu selama ini. Lin Yun berkata dengan jujur. Menyipitkan matanya, Yueweiwei tersenyum gembira, pedang itu pasti milikmu. Bagaimana denganmu? Lin Yun bertanya. Wajah Yueweiwei memerah saat mendengar pertanyaan Lin Yun dan dengan malu-malu menunduk. Tapi dia akhirnya mengangkat kepalanya dan menatap Lin Yun, Weiwei melihat seorang bayi. Milikku. Lin Yun sedikit terkejut. Dia tidak pernah mempertimbangkan pertanyaan ini sebelumnya, itulah sebabnya dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Yueweiwei langsung menjadi marah, dengan matanya membelalap. Dia meraung, mungkinkah itu anak orang lain? Itu pasti anak kita. Lin Yun tahu bahwa dia telah membuat kesalahan di sana, dan dia dengan cepat tersenyum, tapi kita belum. Tidak punya apa. Yueweiwei dengan cepat mengetahui apa yang dikatakan Lin Yun, dan dia tersenyum. Kakak Lin, apakah kamu sedang memikirkan sesuatu yang kotor? Tidak mungkin, karena kamu perlu menyiapkan hadiah pertunangan dan melewati ujian ayahku. Ayahku adalah penjahat besar. Mendengar itu, Lin Yun tidak bisa menahan senyum, dan semua kecemasan yang dia rasakan sebelumnya menghilang di bawah senyuman Yueweiwei. Dia tahu dia berusaha membuatnya bahagia, jadi mereka bersandar satu sama lain di tepi danau, memandangi cahaya bulan saat mereka mengobrol. Hanya ada kebahagiaan di antara mereka, dan mereka kehilangan konsep waktu. N. Bab 1770 Pertempuran Tunderblood Keesokan harinya, ketika Lin Yun bangun, dia menggosok matanya. Sudah lama sekali dia tidak tidur dengan nyaman. Sementara dia masih dalam keadaan linglung, samar-samar dia melihat seseorang duduk di atas panggung batu tidak terlalu jauh. Lin Yun langsung tersadar ketika dia melihat Musue Ling, dan beruntung mereka tidak melakukan apa-apa tadi malam. Dia bertanya, pena tua suci, kapan anda datang? Cukup awal, kata Musue Ling. Saat suasana menjadi sedikit kaku, Yueweiwei membuka matanya. Dia senang ketika dia melihat Musue Ling, dan dia berlari. Dia dengan penuh kasih berkata, kakak senior, apakah anda di sini untuk mencari kakak Lin? Kenapa kamu tidak membangunkan kami? Kamu pasti sudah lama menunggu di sini, kan? Dukung kami di. Melihat Yueweiwei dan Musue Ling, Lin Yun tahu bahwa mereka sangat dekat. Kasih sayang semacam ini jelas bukan hanya hubungan biasa antara saudara perempuan bela diri. Ini dia. Musue Ling melambaikan tangannya, dan payung matahari bulan naga biru terbang mendekat. Ketika Lin Yun mengulurkan tangan, dia bisa merasakan bahwa payung itu menjadi jauh lebih berat saat dia memegangnya. Dengan sekejap, dia mulai menuangkan rune naga ungu keemasan ke dalamnya, dan payung itu mulai bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Aura yang dipancarkan Lin Yun juga menembus batasan dan mencapai alam dekrit samsara. Rasi bintang naga biru juga terbangun di luar 36 lapisan surga. Aura menakutkan berkumpul pada Lin Yun yang membuatnya terlihat seperti binatang buas yang terbangun. Rune suci di permukaan payung juga mulai bermekaran, dan segel pertama terangkat. Saat aura suci yang kuat mengalir dari payung ke tubuh Lin Yun, Lin Yun terkejut karena aura suci di dalam artefak suci berdaulat diaktifkan. Dia bisa merasakan bahwa seekor naga biru kuno sedang berkeliaran di sungai yang luas di dalam payung. Dia bahkan bisa merasakan hubungan darah dengan payung matahari bulan naga biru, dan semua energi badai di dunia berada dalam kendalinya. Ini adalah perasaan yang misterius, dan matanya berkedip-kedip karena kegembiraan. Dia merasa bahwa jika dia membuka payung itu sekarang, dia mungkin bisa membuat rasi bintang berdaulat turun. Di medan perang tandus kuno, fisiknya sudah mencapai batas ketika dia hanya memanggil kepala naga biru. Tapi dia bisa merasakan kalau itu akan jauh lebih mudah sekarang, dan perasaan ini terlalu dalam. Jangan mengaktifkannya secara nyata karena orang lain akan mendeteksinya. Ketika dia tidak bisa menahan kegembiraannya dan ingin mencobanya, suara musueling seperti seember air es yang mengalir ke kepalanya, segera membangunkannya. Dia dengan cepat menyimpan payung matahari bulan naga biru sebelum menangkupkan kedua tangannya, terima kasih, tetua suci. Ini bukan apa-apa. Tapi jangan terlalu berpuas diri dengan itu. Artefak sein yang berdaulat mungkin kuat, tapi itu bukan sesuatu yang bisa kau kendalikan dengan kultifasimu saat ini. Anda tahu apa yang saya bicarakan. Mue sueling dengan ringan menyatakan. Lin Yun menganggupkan kepalanya. Nadi naganya telah dihancurkan sebelumnya, dan hampir tidak dapat dipulihkan. Ini karena dia telah menggunakan kekuatan yang jauh melebihi apa yang bisa ditanggung oleh fisiknya. Tapi sekarang dia memiliki fisik suci naga ganda, dia tidak akan berada dalam kondisi menyedihkan seperti itu jika dia menggunakannya lagi. Setelah mu sueling pergi, Yueweiwei bertanya, Kakak Lin, kapan kita akan pergi? Bagaimana kalau tiga hari? Setelah merenung sejenak, Lin Yun berkata bahwa dia masih membutuhkan waktu untuk menyesuaikan kekuatannya. Pada malam hari, Lin Yun berlatih pedang di halaman rumahnya. Dia pertama kali berlatih seni pedang naga biru, mulai dari cakar naga biru hingga tanduk naga biru, yang sepenuhnya menunjukkan kekuatan penuh dari ketujuh pedang. Tujuh pedang kemudian, aura naga yang dia keluarkan mencapai ketinggian yang menakutkan. Dia telah mencapai manifestasi dalam tujuh bentuk pedang, tetapi kesulitan sebenarnya terletak pada tiga pedang terakhir, sembilan badai surgawi, lonjakan petir, dan badai petir universal. Sembilan badai surgawi. Lin Yun berbalik dan mengayunkan pedangnya di udara. Saat aura Lin Yun terus meningkat, pedang ini melepaskan tornado yang tingginya beberapa ratus kaki, merobek ruang di jalurnya inci demi inci. Tornado itu akan menjadi lebih menakutkan jika dia mengeksekusi serangan ini tanpa syarat. Paku petir. Dia kemudian melanjutkan ke bentuk pedang berikutnya. Saat dia melambung ke langit, niat pedang naga biru miliknya mulai terakumulasi, dan semua energi petir dalam radius beberapa ribu mil berkumpul ke arahnya. Pada akhirnya, energi petir memadat menjadi sembilan belenggu yang menyelimuti pedang, menyebabkan pedang pemakaman bunga bersinar terang, dan energi petir yang terkandung di dalamnya memungkinkan Lin Yun melepaskan aura yang berada di alam dektrit samsara. Badai petir universal. Setelah dia melepaskan paku petir, semua asal naga di dalam tubuhnya mulai mengalir keluar saat dia berada di udara. Kilatan petir mulai berkedip-kedip di permukaan tubuhnya, dan angin yang kuat membuat rambutnya berkibar dengan keras. Pada saat ini, pupil matanya dipenuhi oleh badai petir dan seolah-olah dia hampir mengamuk. Dia bahkan bisa merobek langit. Badai petir universal. Dengan sempurna menggabungkan intensi angin dan petir, pedang yang dilepaskan Lin Yun ini mendekati dao. Saat dia mengayunkan pedangnya, semua belenggu yang diikat oleh langit dan bumi hancur. Kembali ke alam tiga nyawa, dia tidak bisa memahami kedalaman bentuk pedang ini karena tidak ada konsep langit dan bumi. Tapi karena dia memutuskan untuk berpartisipasi dalam kelompok teh marsial dao, dia secara alami harus memahami bentuk pedang terakhir. Saat sinar pedang dan badai petirnya menderu, gelombang kejut yang disebabkan oleh serangannya masih bertahan di udara, bahkan ketika dia selesai melakukan seluruh rangkaian seni pedang naga biru. Tapi tidak ada yang bisa membedakan apakah itu auman naga atau getaran pedang. Menyarungkan pedangnya, Lin Yun berbalik dan turun ke tanah. Saat dia duduk dengan kaki bersilang, dia dengan santai menikam pedang pemakaman bunga ke tanah di sampingnya. Saat dia mengaktifkan hati pedangnya, niat pedang yang masih ada di udara membentuk gambaran yang lengkap. Ini adalah adegan yang dia tinggalkan ketika dia melatih pedangnya sebelumnya. Itu diputar ulang padanya di bawah hati pedangnya. Hati pedang sebenarnya begitu ajaib. Lin Yun menatap bayangan dan lintasan sinar pedang itu. Dia sendiri cukup terkejut karena itu adalah upaya biasa untuk mencoba melihat jejak yang dia tinggalkan. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa niat pedang yang tersisa akan bergerak di bawah pedang jantungnya. Meskipun bayangannya kabur, dia bisa dengan jelas melihat berbagai lintasan. Setelah mengamatinya sekali, Lin Yun menutup matanya untuk memahami bentuk pedang terakhir, badai petir universal. Dia merasa bahwa ini sangat mirip dengan bentuk pedang terakhir ketika dia berlatih pedang tuan di masa lalu, membebaskan diri dari belenggu langit dan bumi untuk melepaskan pedang meskipun menghadapi ribuan musuh. Tiga hari kemudian, Lin Yun dan Yueweiwei berangkat ke Pulau Guntur. Selain empat wilayah di kota domain surgawi, ribuan pulau berada di dekat wilayah laut. Tapi pulau-pulau itu terpencil, dan setiap kelompok teh marsial dao akan diadakan di Pulau Guntur. Pulau Guntur berjarak lebih dari 100 ribu mil jauhnya dari kota domain surgawi, dan perjalanannya rumit. Butuh beberapa waktu untuk melakukan perjalanan dari kota domain surgawi. Ketika Lin Yun dan Yueweiwei meninggalkan pavilion wewangian surgawi, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa atmosfer di dalam kota domain surgawi telah berubah. Banyak orang menuju ke Pulau Guntur juga. Ku dengar para jenius peringkat nadinaga dari enam tanah suci juga datang ke kelompok teh dao bela diri ini. Aku ingin tahu apakah empat tuan muda dapat mempertahankan kebanggaan kota domain surgawi kita. Sulit untuk dikatakan. Para jenius dari tanah suci adalah orang-orang yang kejam, terutama Ji Ling Feng dari Gunung Phoenix Ilahi. Dia telah menjadi yang pertama di peringkat nadinaga setelah Jian Jing Tian, dan aku khawatir empat tuan muda bukanlah lawannya. Dia pasti akan menjadi yang pertama kali ini juga. Haha, Ji Ling Feng kuat, tapi Yan Chi Huo dari Sekte Api Surgawi juga tidak lemah. Dia adalah monster, membunuh 10 ahli alam maklumat kuasa samsara yang aneh dengan pedangnya. Tidak mengherankan. Para jenius tanah suci pasti akan bersinar selama kelompok teh marsial dao ini, dan yang pertama di peringkat nadinaga akan berakhir di salah satu dari enam jenius tanah suci atau salah satu dari empat tuan muda. Tapi saya ingin tahu apakah akan ada kekuatan lain. Kau terlalu memikirkannya. Aku takut jika ada orang dari kekuatan lain yang bisa masuk ke dalam 20 besar. Kehancuran timur adalah milik enam tanah suci, dan empat tuan muda berasal dari klan suci kuno, belum lagi memiliki kekaisaran naga ilahi yang mendukung mereka. Jadi bagaimana mungkin orang lain bisa menyaingi mereka? Lin Yun dan Yue Weiwei berjalan di jalanan, yang satu memakai topi bambu dan yang lainnya memakai cadar. Berjalan di sepanjang jalan, semua orang mendiskusikan kelompok teh marsial dao. Sepertinya kelompok teh kali ini akan berbeda. Yue Weiwei menatap Lin Yun sambil tersenyum. Lin Yun menganggu karena keributan laut void kurakura hitam menarik perhatian para jenius dari enam tanah suci. Tetapi karena mereka tidak bisa pergi ke sana dalam waktu dekat, mereka secara alami datang untuk pertemuan yang secara kebetulan diadakan di dekatnya. Kudengar penguasa tepi angin adalah orang utama di balik kelompok teh marsial dao ini, dan dia memajukan kelompok teh ini sebulan. Kata Yue Weiwei. Mendengar nama Win Agelord membuat Lin Yun mengerutkan alisnya, dan dia memiliki kesan yang mendalam tentang orang ini. Kembali ke perjamuan Taman Barat, penguasa tepi angin sombong dan meremehkan gagasan untuk melawannya. Dia memiliki ambisi besar dan telah berencana untuk menjadi yang pertama di peringkat Nadi Naga. Kata Yue Weiwei. Dia ingin menjadi yang pertama di peringkat Nadi Naga. Dia mungkin menginginkannya agar dia bisa menerima hadiah dari Kekaisaran Naga Ilahi, tapi itu tidak akan semudah itu. Lin Yun tidak memiliki pendapat yang baik tentang orang ini. Saat mereka mengobrol dengan santai, mereka tiba di Pulau Guntur setengah hari kemudian. Pulau ini diselimuti awan petir, dan lingkungan sekitarnya sangat keras, dengan lapisan kabut ungu samar menutupi pulau itu. Pulau Guntur sangat luas, dan kelompok teh marsial dao akan diadakan di pusat pulau, juga dikenal sebagai lapangan darah petir. Lapangan darah petir memiliki radius 10 mil ganjil dan ditempa dengan logam emas guntur, kemudian dibasahi dengan darah binatang suci. Setelah direndam dalam darah, logam emas petir menjadi mengerikan, memancarkan aura liar dan ganas. Logam emas petir itu begitu kuat sehingga bahkan para ahli alam dektrit samsara pun akan kesulitan untuk memecahkannya, belum lagi logam itu semakin diperkuat dengan darah orang suci. Ada penjaga di luar lapangan darah petir, dan Anda harus menjalani tes untuk masuk jika Anda tidak memiliki undangan. Ada banyak pavilion di Alun-Alun yang tersebar di segala penjuru. Bagian tengah Alun-Alun adalah tempat di mana darah orang suci dicurahkan. Itu dibiarkan sendirian untuk menjadi panggung untuk pertempuran. Pada saat ini, ada banyak orang jenius berkumpul di lapangan darah petir. Ini awalnya adalah pertemuan pribadi, tapi kemudian Jian Jing Tian berangkat dari peringkat Nadinaga. Dengan demikian, kelompok teh Marsial Dao menjadi sangat besar kali ini. Seiring berjalannya waktu, lebih banyak orang mulai berkumpul. Ini benar-benar darah suci. Lin Yun bisa merasakan aura yang mencengangkan datang dari darah yang menutupi panggung pertempuran darah guntur. Jika seseorang tidak cukup kuat, hanya aura darah suci yang cukup untuk menekan mereka. Hal ini juga membuat Lin Yun semakin tertarik pada kelompok teh Marsial Dao. Lebih banyak jenius alam Nadinaga mulai berkumpul di lapangan darah petir, dan mereka yang mengenal satu sama lain berdiri bersama. Ketika Lin Yun melihat kelompok sekte pedang, dia menghela nafas lega. Aura yang berkobar menyapu saat itu, dan teriakan tajam bergema. Keributan ini secara alami menarik perhatian semua orang, dan jantung Lin Yun berdegup kencang saat dia melihat kedatangan rombongan Gunung Phoenix Ilahi. N Tidak Tidak